Dua tersangka penipuan berkedok cek palsu senilai 4,7 miliar rupiah berhasil di Bekuk Subdit Resmopolda Metro Jaya di Bogor, Jawa Barat. Sasaran pelaku adalah masyarakat kelas mendengah ke bawah dan melancarkan aksinya di Warung Waru. Pelaku berpura-pura sebagai direktur perusahaan yang meninggalkan cek senilai 4,7 miliar rupiah dan siu berlebel PT Samudra Borneo di Warung Waru. Oleh pelaku cek tersebut sengaja ditinggalkan di sebuah warung. Korban yang menemukan dan menelpon tersangka kemudian diiming-imingi imbalan dengan syarat harus mentransfer sejumlah uang dengan kode unik di belakangnya. Hingga kini kepolisian masih mendalami motif di balik kode unik tersebut. Jadi dia merauk 45 juta dari 12 korban. Tadi yang saya sampaikan adalah korbannya dari yang punya warung atau yang jajan di warung dan sebagainya. Itu kemudian yang bersangkutan kita kenakan pasal 378 dan juga tindak pidana penjajan uang. Ancamannya 4 tahun dan TPPU-nya 20 tahun. Keduanya terancam hukum pidana penjara minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Akibat menemukan surat-surat berharga, polisi menghimbau agar masyarakat menyerahkannya kepada pihak perwenang untuk ditindaklanjuti dan tetap waspada. Dari Jakarta, Linda Keutsiki, Ade Ahmad, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!